Ternyata, sebelum-sebelumnya ada flu Spanyol misalnya seperti itu Dan mudah-mudahan sih cepat hilang aja kita aslinya vaksinnya cepat ditemukan Harapan kita kan tinggal disitu aja Pak Muka-muka cepat dapet dapet vaksinnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Sutarwi, JPSHMU, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Mengajak kita semua masyarakat Kalimantan Barat Untuk mendukung penguasan quick response Indonesia standar Atau disingkat KRIS Yaitu model pembayaran non-tunai Dan ini pernah sering dilakukan di Pontianak Sehingga waktu itu orang Pontianak sudah memahami betul Nah mari kita bersama-sama membiasaikan diri Apalagi generasi muda jangan jadi generasi sepok Karena sepok itu di dalam dompetnya masih banyak duit Intinya mari kita sukseskan KRIS ini untuk ya efisiensi terhindar dari COVID dan uang itu kadang dikatakan sebagai media untuk tertular dan sebagainya Jangan sampai menjadi generasi tadak digital Kalau kita tadak digital maka kita terbental Nah itu yang harus kita hidup lebih efisien Saya Topi Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! oleh Bank Indonesia itu diterbitkan di 17 Agustus 2019 satu tahun yang lalu ya sebentar lagi oke ya ini itu memang bisa untuk digunakan sebagai media transaksi saya yakin memang sebelum COVID pun sebelum pandemik Bank Indonesia sudah melihat bahwa transaksi non-tuna itu suatu keniscayaan sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari oke cuman pandemi ini mendorong kecepatannya yang mungkin menurut kita belum waktu sekarang didorong semakin cepat ya jadi dengan adanya non-tuna yang memang sudah kita inisiasi sejak 2006 ya 2006 itu gerakan nasional non-tuna dan itu sekarang makin berkembang kalau kita lihat data pertumbuhan non-tuna itu makin hari makin tinggi sedangkan kegiatan yang tunai cenderung makin berkurang tapi bukan berarti penggunaan uang berkurang ya di negara maju pun yang pakai non-tuna nya sudah maju itu kartalnya juga naik ya juga penggunaan juga naik jadi hanya beberapa negara yang memang kartalnya turun nah dengan adanya pandemik ini orang menghindari membayar tunai mungkin teman-teman juga turun bonus kalau belanja terus dapat uang penggembalian mikir-mikir tuh nah ini saya letak di mana makanya dengan non-tuna ini mendorong pertama akan memperlancar kegiatan transaksi kedua memberikan kemudahan kepada para pihak yang melakukan transaksi yang ketiga jadi efisien karena non-tuna ini semua transasinya tercatat transparan tercatat jadi lebih lebih rapi ya terus uangnya itu tidak disaku kalau bawa uang tunai banyak-banyak disaku uangnya sayang karena idol disaku kalau uang non-tuna uangnya di bank di lembaga keuangan yang bisa digenakan untuk pembiayaan atau kredit atau pembiayaan sehingga menggerakkan ekonomi jadi ada multi-failure effect dari kegiatan non-tuna jadi non-tuna itu luar biasa dan Alhamdulillah dengan dengan ini blessing in disguise dengan adanya pandemik non-tuna itu sangat diperlukan dan Alhamdulillah non-tuna ini menolong rekan-rekan kita khususnya uang KM yang tadinya susah untuk berdagang itu jadi mudah karena juga transaksi dan juga dengan kris ini transaksinya bisa non tatap muka tanpa tatap muka artinya dari dari rumah pun bisa langsung bayar ya cuman dikirimin QR code nya di scan udah selesai bayarnya selesai masuk ke rekening dan barang bisa dikirimkan dan ini Alhamdulillah melalui non-tuna ini membusting ya jadi menyelamatkan perekonomian kita yang memang saat ini pertemuan itu dihindari mungkin itu Pak oke wah ini luar biasa Pak Agus tadi Bapak juga mengatakan terjadi peningkatan nah di era pandemi ini transaksi non tunai mungkin ada data mungkin Pak yang disampaikan peningkatannya seperti apa untuk transaksi non tunai khususnya di Kalimantan Barat iya kalau terkait data merchant kita udah kelihatan bahwa di seluruh Indonesia itu ada lebih dari 3,7 juta merchant yang sudah menggunakan kris ya oke ini saya hanya ratain kris kalau yang di Kalimantan Barat itu sudah di atas 36.000 itu merchant yang menggunakan kris gitu sedangkan kalau transaksi non tunai sendiri dari data yang ada memang peningkatannya luar biasa itu lebih dari hampir 200 persen peningkatannya setiap tahun untuk pertumbuhan non tunainya walaupun memang kalau non tunai itu kan amountnya masih relatif kecil dibanding yang transaksi yang apa menggunakan apa transfer yang itu ya nah itu tapi dari peningkatan ini menunjukkan bahwa potensi non tunai masih besar masih besar dan saya yakin kedepan transaksi semua akan dilakukan secara non tunai yang ton yang tunai ini makin hari akan makin hilang apalagi sekarang sudah masuk ke era digital ya ya digital ya digital karansi yaitu sekarang masih dalam tahap pengembangan kira-kira digital karansi itu kayak apa apakah mungkin bisa dilakukan itu masih dilakukan oleh Bank Indonesia tapi untuk yang sekarang non tunai ini memang terus berkembang dan memang kita akan dorong transaksi non tunai karena lebih efisien yang yang tadi sampaikan uangnya bisa diputar untuk pembiayaan ataupun untuk pemberian kredit sehingga ekonominya bisa jalan daripada bayangkan kalau setiap orang megang uang 200 ribu aja di kantongnya dikalikan jumlah penduduk kita itu berapa triliun uang sebenarnya idol di kantong hanya untuk berjaga-jaga tapi kalau uangnya dalam bentuk kartu ataupun dalam di HP kan uangnya bisa untuk menggerakkan perekonomian karena secara fisiknya ada di ada di bank gitu Pak ya betul di lembaga keuangan bisa bank bisa non bank gitu ya oke kita tahu memang BI kan memang lagi gencar-gencarnya dengan Chrisnya ini Pak ya ini kan masyarakat kita mungkin termasuk tribuners juga ingin penjelasan lagi mungkin dari Bapak Chris itu apa sih kira-kira gitu pernah ya ya mungkin bisa Bapak jelas ya betul ya terima kasih ini kesempatan bisa menyampaikan Chris Chris ini QR Code QR Code Indonesia Standard yaitu QR yang diciptakan oleh kerjasama antara Bank Indonesia dengan asosiasi pembayaran itu untuk menyatukan QR jadi kalau mungkin teman-teman tribuners itu belanja di mall di pasar-pasar itu kan dulu sering ketemu QR-nya macam-macam ada miliknya itu link aja itu kan ada gitu ya ada miliknya Oppo ada miliknya macam-macam lah bank-bank itu ngeluarin QR gitu sehingga setiap merchant harus punya banyak QR lah untuk menyatukan maka kita bikin namanya Chris kayak QR Code Indonesia standar di jadikan satu semua sehingga semua transaksi cukup satu QR aja dari semua platform bisa digunakan jadi QR ini bukan aplikasi tapi dia adalah interface untuk kegiatan pembayaran jadi kalau satu itu dipindai oke gitu maka semua aplikasi yang ada di Indonesia bisa menggunakan dan QR ini sudah melakukan standar internasional seandainya dipakai di internasional pun sudah bisa dan ini sudah pernah kita uji coba di Singapura dan itu bisa dilakukan cuman memang untuk tahun ini kan kita konsentrasi dalam negeri tapi seandainya nanti ada orang asing datang ke kita misalnya bahwa dari Cina gitu memindai QR kita sudah bisa bisa dilakukan ya memang itu perlu kerjasama antar negara itu tujuannya kenapa karena supaya terjadi feeling field yang sama dulu kita lihat ada Gope ada Lingaja ada Oppo macam-macam ada dana ini kan terjadi persaingan gitu ya persaingan tetap tetap ada cuman dengan adanya penyatuan maka seluruh data itu terhimpun dalam satu tempat dan bisa digunakan bareng kalau dulu kan siapa yang bisa ngeluarin yang gede itu yang akan kuat dan ini terjadi di Cina supaya kita tidak terjadi seperti Cina Alibaba itu kan kuat sekali sehingga kaitif gitu kan ya percama transen berdua itu aja yang menguasai Cina kita tidak ingin seperti itu sehingga dijadikan satu data pes data tanah baru satu baru supaya nanti semua pemain di lakukan Pak perusahaan jajah sistem bayaran mempunyai peluang yang sama untuk berkembang cuman seberapa besar dia mau menggathering merchant menggathering customer lah itu itulah transak ini nya kompetisinya tapi data kan jadi satu nih jadi semua saling memberikan layanan yang lebih baik tapi dipastikan data aman Pak ya aman insyaallah itu kita jaga kita jaga selama sampai saat ini belum pernah ada yang bisa nge-hack sampai saat ini tapi bukan berarti tidak bisa di-hack loh ya dengan perkembangan itu kan penjahat juga berkembang juga gitu kan ya ya aman-aman bisa aja cuman kita terus berkembang kita dengan asosiasi terus bekerjasama supaya sistemnya juga terus ditingkatkan insyaallah insyaallah selama ini aman-aman tidak dilakukan moga-moga selamanya juga aman gitu ya karena ini pengaruhnya ke seluruh masyarakat di Indonesia oke baik Pak Agus wah ini luar biasa mungkin sebelum kita beralih lagi ke Pak Haryadi ini ada satu pertanyaan lagi untuk Pak Agus ini mungkin kalau nggak salah sejak Maret di Kalbar itu digencarkan yang kampanye Chris tadi Pak ya sampai sekarang kondisinya seperti apa sampai apa istilahnya sampai kondisi Covid pun karena ini nggak ada istirahat ya artinya berjalan terus nah mungkin bisa dijelaskan Pak penggunaan apakah itu dari mercan dari mana saja sudah seperti apa Alhamdulillah dengan walaupun ada Covid memang malah Covid itu sebenarnya mendorong kecepatan dari penggunaan Chris dulu waktu di awal-awal kita sosialisasi kita juga berpikir Ruk oke kalau sosialisasi seberapa cepat ya masyarakat mau menerima gitu ya karena kan mereka masih bisa melakukan transaksi dengan tunai dengan nyaman oke nah dengan adanya Covid malah mendorong orang untuk berubah seperti saya kalau berusaha untuk tidak mendapat kembalian nah supaya nggak ada kembalian kalau belinya itu kemudian pakai rupiah yang kecil-kecil ya harus pakai non-tune karena non-tune itu bisa sampai pecat yang terkecil bahkan komah pun bisa gitu kan jadi ini sehingga nggak ada kembalian itu lah karena memang masyarakat itu untuk menghindari atau memutus rantai penyebaran Covid maka ini terdorong Alhamdulillah sekarang merchant yang ada di tadi sampaikan di Kalbar itu yang sudah di atas 36 ribu 36.785 merchant mungkin akan terus tumbuh ya di sekitaran 40 ribuan dan di Pontianak sendiri sudah 14 ribuan jadi memang Pontianak ini cukup besar terbesar mungkin Pontianak iya di Kalbar cuman kalau kita lihat dengan merchant yang jumlahnya 36 ribu 37 ribu ya kalau di jumlah dengan merchant yang ada masih kecil jadi artinya potensinya masih besar masih terus berkembang ya betul dan kami terus gencar mempromosikan kris terus kita sampaikan ke seluruh masyarakat baik melalui media sosial melalui webminar gitu ya walaupun melalui pertemuan tata muka seandainya kita melakukan tata muka dan kami terus berkerjasama dengan seluruh pemerintahan daerah yang ada di Kalimantan Barat untuk mendorong penggunaan kris dan memang ini Alhamdulillah disambut antusiasi oleh semua termasuk yang di Pontianak ini di Pontianak ini Pak Ariyadi nanti bisa Pak Ariyadi jadi malah Pak Ariyadi pingin seluruh pasar ada krisnya gitu jadi orang yang jualan sayur, jualan ikan, jualan gorengan itu pasang kris semua sehingga nggak ada apa itu sentuhan ketika ada transaksi memang ini lebih efisien artinya dan kami juga punya keinginan itu usaha mikro UMKM itu tercatat dalam sistem makro kita ingat Bang Indonesia itu kan melihat dari sisi makro selama ini UMKM itu mungkin nggak terlalu dilihat padahal jumlahnya besar kalau kita lihat UMKM itu menampung 99% tenaga kerja dan juga kontribusinya di atas 70% dari PDB kita gitu ya jadi 65-70% itu lebih ke UMKM sisanya memang perusahaan besar nah ini yang kemudian karena memang belum dilakukan digitalisasi itu memang pencatatannya susah bayangkan aja di pasar kalau ditanya berapa sih transaksi di pasar nggak ada yang tahu karena semua pakai tunai nggak ada yang nyatet bayangkan kalau nanti semua pakai kris maka di pasar itu bisa kecatat di pasar Flamboyan itu sehari ini transaksinya 100 miliar itu bisa terkontrol terkontrol kelihatan itu bisa dilihat cuman kalau sekarang tunai ya kan nggak ada yang nyatet coba ditanya berapa sih transaksinya ya nggak tahu orang nggak ada yang nyatet kalau tahu ada peneliti itu pasti kira-kira pakai proksi pakai proksi itu transaksinya sekian-sekian gitu ya insya Allah dengan nanti kris ini makin berkembang dan Alhamdulillah pertumbuhannya cukup baik nanti data dari UMKM juga tercapture dengan baik tercapture dengan baik dan itu akan berguna bagi teman-teman di pemerintahan di kami bagi policy maker untuk membuat kebijakan kita akan tahu tuh oh transaksinya sekian berarti kebijakannya harus begini apa yang ini itu bisa itu dan itu manfaatnya cukup besar bagi makanya kenapa pemerintah daerah ketika kita bilang ini transaksinya itu pasti disambut senang kenapa? karena itu data yang luar biasa bener Pak Ariyadi nanti mungkin Pak Ariyadi bisa menyampaikan itu oke baik Pak Agus tribuners wah ini penjelasan dari kepala BI perwakilan Kalimantan Barat cukup detail tentang kris nah dan non tunai ya sekarang tribuners tinggal memilih mau masih tunai apa non tunai baik mungkin saya bergeser ke Pak Ariyadi tadi Pak Agus sudah meleparkan panjang lebar Pak tentang kris ini yang kita ingin tahu sebenarnya ada dukungan pemerintah daerah dalam perluasan implementasi gerakan kris ini tadi Pak yang sudah disampaikan sejauh ini seperti apa Pak dukungan dari pemerintah kota Pontianak ya terima kasih tadi sudah Pak Agus sudah disampaikan ya bahwa krisnya sudah 21 tahun 21 tahun ok 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 interface yang betul-betul bisa menghimpun semua aktivitas yang ada ini sudah ada satu data tadi kan memang selama ini seperti kami itu ada bidang industriya semuanya besar, kemudian beradaan dalam negeri, beradaan dalam negeri kemudian posan mikro ada penduduk di dokter kebunan seorang kooprasi seribu lebih kemudian pasaran, pasaran tersebut, pasaran modern jadi dengan sekarang peringatan aktivitas seribu lebih yang sudah dikiris tadi kami terus dari hari ke hari terus menggiatkan agar terakhir usaha kota-kota ini sudah boleh beralih dan yang bisa dikirisasi itu nonton naik tentu ini manfaatnya banyak sekali, semangat ini kita jangankan kota-kota terindahan baik-baik, jadi mendata berapa okset ada 2 pasar tersebut bisa melihat satu pasar jatuh bulan satu pasar jatuh bulan ya itu juga tidak bisa dikirisasi di atas sepati tapi dikirisasi apa namanya kemudian itu didapatkan bahkan beberapa hari kami sudah mengumpulkan lagi pakar-pakar IPG dan sebagainya ya tentu transaksi inilah yang perlu kita galakkan terus saya inginnya petak-petak pulih karena dengan adanya ke sini kami segera juga akan menggunakan aturan-aturan seperti nanti ada peraturan oleh kota kalau perlu lagi perda diperdakan diperdakan karena ini bukan mau gak mau karena dengan adanya covid ini justru mempercepat mempercepat kebetulan kami sebelum ada covid kami juga punya aplikasi informasi harga jepin dan sebagainya ini kan membantu untuk proses transaksi semua kemarin kalau gak salah di sosialisasi awal itu pasar-pasar ya pak ya BI bersama Pemkot kalau gak salah ini sejauh ini Pak Haryadi melihat perkembangan di pasar tradisional terutama antusias masyarakat seperti apa mereka sambutannya datar-datarkah atau luar biasa luar biasa dengan adanya covid ini sekarang para ibu-ibu berbatangga khususnya konsumen mereka gak mau lagi pergi ke pasar lebih bersifu kan nah itu mereka sekarang menggunakan sistem ini bermanfaat sekali karena resiko transaksi tunai tadi kan jelas sekali kita sudah melaksanakan di pasar-pasar personal ini semua pasar di Pontianak atau semua semua pasar 3W wajib wajib masker wajib jaga jarak kemudian wajib cuci tangan dengan adanya kristal di non-tunai ini kan cukup membantu sekali ini yang sekarang mungkin dilihat pasar-pasar tidak seperti pasar-pasar beberapa bulan yang lalu ya aktivitasnya sudah mulai jauh berkurang itu artinya pertanda masker sudah mulai beralih menggunakan artinya apa yang disampaikan Pak Agus tadi sebenarnya sudah ada kelihatan tanda-tandanya itu Pak ya artinya pasarnya sepi bukan berarti tidak ada yang belanja tetap tetap belanja dari rumah sudah berubah mudah-mudahan kita berharap ini akan terus mendukung program non-tunai kita Pak oke baik Pak Hariyari mungkin ini kita beralih ke Mas Mas Didik ini kita juga ingin penjelasan dari link aja ya ini mohon maaf saya juga pengguna link aja Pak dan lebih efektif memang kita tahu perusahaan penyelenggara jasa sistem pembayaran diwajibkan menerapkan kris ya kalau tadi Pak Agus sudah menerapkan pada setiap pelayanan transaksi nah satu diantara pemainnya ini adalah link aja ini ya nah mungkin Mas Didik bisa cerita yang sejauh mana apa istilahnya pelaksanaan kris di link aja ini karena ini kan dompet digital berbasis aplikasi sejauh ini pelaksanannya seperti apa Mas Didik apa ada hambatan atau seperti apa justru terutama mungkin memotret wilayah Kalimantan Barat ya Mas ya mungkin itu dulu pertanyaan saya Mas Didik oke terima kasih Pak Sakurudin jadi seperti ini kita akan menjelaskan dari awal link aja ini adalah sebuah sinergi BUMN dan untuk bank-banknya itu adalah bank-bank ibarat seperti kaya Mandiri BRI BNI dan BTN jadi untuk memiliki aplikasi dompet di link aja itu sangat mudah sekali ya jadi hanya untuk mendownload di aplikasi playstore HP atau EOS itu kemudian top up-nya itu sangat mudah bisa dilakukan di Indomaret Alphamart terus di mbanking terus juga di ATM-ATM Bank Himbara dan itu sudah sangat dimudahkan sekali terus untuk pendaftaran merchantnya itu juga sangat mudah ya itu bisa dikerjakan dari by killing aja maupun di bank-bank Himbara itu juga sudah berjalan pendaftarannya sangat mudah itu hanya mengumpulkan KTP terus MPWP kalau itu perusahaan atau CV juga offer buku tabungan ini offer buku tabungan fungsinya adalah untuk menampung hasil transaksinya dari masalah-masalah tersebut terus nama merchant nomor HP dan email itu aja sangat mudah sekali kita cakarin dan nanti akan mendapatkan QR atau purist terus untuk tantangannya tantangan biasanya di masyarakat Indonesia atau khususnya di Kalimantan Barat itu adalah biasanya kita untuk mengedukasi masyarakat atau merchant yang belum paham mengenai digitalisasi nih pak belum mengenal cashless karena masyarakat di umumnya itu kebiasaan itu transaksi menggunakan cash ya kan cash alasannya sih berbagai macam sih ya biar kita transaksi hari ini bulan jam besok dan lain-lain akan tetapi dari internal kita link aja dan himbara mandiri BNI BRI dan PTN itu berkomitmen selalu mengedukasi ya apa sih kelebihan dari transaksi menggunakan cashless atau digitalisasi yaitu satu mudah aman cepat ya kan itu pasti terus kalau uang cash itu disinarin adalah penyebaran salah satu virus atau bakteri walaupun sebenarnya ini mas ya apa pihak BI pun juga sebenarnya sudah ada proteksi ya soal itu ya betul sekali terus untuk pedagang atau mercenya tersendiri juga tidak harus menyediakan uang kecil nih biasanya kalau bebelanja dengan uang cash itu kan ada pengembalian pengembalian bisa 50 rupiah 50 100 rupiah itu sangat-sangat terbatas biasanya mercen emang di BI atau di bank-bank yang lain itu bisa menyediakan tetapi dengan adanya cashless ini tidak perlu ada pengembalian jadi transaksi dengan QR itu tinggal scan itu sampai betul sekali dengan Pak Agus tadi sampaikan sampai koma pun kita bisa transaksinya detail seperti itu terus untuk dimana link aja Himbara itu sangat berkomitmen selalu apa namanya mengedukasi sampai saat ini kita secara keseluruhan itu ribuan UMKM atau sekitar 450 pasar tradisional di Indonesia itu sudah kerjasama dengan link aja atau dengan transaksi QR QR jadi itu sangat mudah sekali jadi tidak perlu contohnya pedagang pasar hanya yang seharga 500 rupiah atau 1000 rupiah itu transaksinya sangat mudah tinggal scan kode barcode atau QR-nya tersebut itu tidak saling bersentuhan antara penjual dan pembeli terus kode QR-nya tersebut juga bisa dikirim penjual jadi tidak perlu bertatap muka seperti itu oke mas didik mungkin kita boleh mungkin di update soal misalnya merchant atau e-commerce yang sudah menggunakan fasilitas link aja mungkin ada data yang bisa dijelaskan baik secara nasional atau Kalimantan Barat kalau untuk di Kalimantan Barat sendiri yang sudah mendownload dari user pengguna itu sekitar 21.000 itu 2 bulan yang lalu kita tarik datanya 21.000 untuk user atau pemakai dan untuk merchantnya untuk dari data link aja itu sekitar 2.900 ini belum dikolaborasi dengan data-data dari Himbara baik itu mandiri oh ini yang langsung belum dari bank-bank tadi ya jadi itu sangat banyak sekali karena link aja itu kerjanya sangat tepat dan kita adalah sinergia BUM BUMN jadi sangat berdekatan dengan instansi-instansi pemerintahan tentunya kayak minggu lalu saya menghadap Pak Haryadi juga akan mengharap pasar-pasar tradisional kita dengan Bang Himbara salah satu Bang Himbara itu akan mengharap atau mengakusisi bahasanya mengakusisi pasar-pasar tradisional dan UMKM UMKM yang ada di Kalimantan Barat oh oke oh ya ini luar biasa terus di kita juga begini Pak betul sekali tadi yang disampaikan Pak Agus ya Pak Pak Haryadi itu belanja tidak perlu datang di link aja ini sudah kerjasama dengan enam startup lokal nih Pak oh startup lokal ya oke iya contohnya Indofarm Tokokota Sayur Baba bujang gurir belanja dapuk dan opal nih Pak jadi teman-teman masyarakat di Kalimantan Barat khususnya di Pontianak nih yang mau belanja itu gak perlu datang ke pasar nih contoh beli cabai beli bawang beli apa itu bisa menggunakan pelaponya Indofarm contoh atau Sayur Baba itu sudah terkoneksi dengan pembayaran puristnya link aja itu Pak oke wah ini luar biasa ini Pak Dedik menjelasannya oke baik sebelum kita lanjut di sesi kedua ini penjelasan dari para narasumber tribuners kita ikuti dulu yang satu ini pengen berbagi dengan sesama tetap bisa meski di rumah aja selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati 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 Seperti apa mungkin ya, fokus dan upaya BI dalam melakukan perluasan kris pada perdagangan retail terutama, termasuk memasifkan penggunaan sistem pembayaran hingga ke pasar, warung, maupun lembaga-lembaga yang berdonasi. Apa ini sudah berjalan juga Pak? Seperti apa? Terima kasih Pak, terkait sama fokus sebenarnya kita ingin merambah ke semua sektor ya, jadi semua sektor itu kami berharap bisa digunakan kris gitu ya, seperti e-commerce gitu ya, di pasar, di toko ya, di rumah makan, di macam-macam lah di tempat-tempat kesehatan, di sekolah, itu juga kita ingin berharap di semua lini sebenarnya kris ini itu sifatnya universal, jadi bisa digunakan untuk baik untuk industri yang kecil, mikro, sampai perusahaan besar, itu bisa menggunakan, makanya kami ingin semua lapisan itu bisa menggunakan kris, jadi kita ingin sosialisasikan ke semua sektor, ada di kesehatan, kemudian untuk di masa pandemik ini juga, kita tahu di tempat-tempat ibadah, misalnya di masjid, kebetulan kami Islam, soalnya pakai peci ya, jadi Islam. Jadi, di masjid Islam, dulu kan kita masukin canceling gitu ya, dengan adanya pandemi karena mungkin masjid tutup, gereja tutup, akhirnya sumbangan juga nggak masuk, tapi kalau dengan kris, itu bisa berdonasi dari rumah, tidak perlu sampai ke masjid, ya gitu ya, jadi QR-nya bisa disebar, sehingga kalau ada orang ingin donasi, cukup dari rumah, tinggal di-scan, QR yang diterima, itu bisa lewat WL atau malapun, itu bisa melakukan donasi, jadi memang sebenarnya COVID-19 juga dari satu sisi itu mendorong terjadinya, apa, percepatan otonei, termasuk kris ini, dan di satu sisi memang sosialisasi yang tadi disampaikan, sosialisasinya itu yang mungkin agak sedikit terhambat, karena memang kita nggak bisa tatap muka, tapi dengan adanya ini, dari seluruh sektor kami berharap kris bisa dipasang, dan tadi disampaikan Mas Didi juga, cara daftarnya juga mudah, juga mudah, merjen juga nyaman, karena ini menguntungkan dari semua pihak, merjennya untung karena dia punya media untuk transaksi, sehingga memudahkan orang beli produknya, memperbesar jumlah penjualannya, dari sisi konsumen nggak perlu repot-repot, dia bisa melakukan dari rumah, dan juga untuk memotong penyebaran dari COVID-19, jadi harapannya nanti semua, termasuk di rumah ibadah, kalau di beberapa tempat rumah ibadah sudah masang kris, oh sudah, sudah masang kris, ya sehingga tinggal di-scan aja, kalau kita sambil jalan, biasanya teman-teman waktu ke masjid cukup bawa HP kan, nah tinggal di-scan aja, terus sambil masuk, itu bisa langsung donasi, nggak perlu nyentuh, masukin di-cancel, ayo-ayo-ayo-ayo-ayo, nah ini memang ke depan akan-akan semakin banyak, karena memang mudah kok, mudah, dan saya yakin seluruh masyarakat kita rasanya sudah pakai HP semua, nah itu, betul, punya smartphone, sehingga itu akan mempercepat kegiatan di rumah ibadah juga, termasuk kegiatan transaksi kita, memang untuk yang kris ini untuk transaksi yang retail ya, yang kecil, kalau transaksi miliaran, nggak bisa pakai krisnya, karena maksimum batasnya, ada maksimum pembatasan di kris ini, kan biasanya yang normal aja, itu batasnya cuma 2 juta isinya, karena ini kan wallet, kalau wallet ini semacam uang beneran, kalau hilang bisa digunakan orang gitu kan, supaya ini, itu ada pembatasan, ya memang ke depan ada pemikiran, kalau maunya dilaikkan, untuk yang terdatu kan sampai 20 juta, mungkin bisa dinaikkan, 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 cuman kalau juknya, kalau beli motor Pak, yaudah berulang-ulang aja dibayar, sesahaman, sudah diulang-ulang aja berbayar, itu kan sama aja, sama aja, sampai juga gitu, kalau misalnya, beli motor 35 juta, yaudah diulang-ulang aja sampai 35 juta, Pak ya, gitu ya, gitu, oke, ini menarik Pak, tapi mungkin tribunas juga ingin tahu Pak, mungkin sekadar ilustrasi saja, mungkin dipaparkan, cara kerja Chris ini, terutama yang akan berbelanja, dan melakukan pembayaran, ya mungkin itu bisa dijelaskan Pak, Chris ini sebenarnya, yang namanya QR itu ada dua bentuk, ada yang apa, merchant prevented mode, jadi, QR itu dikeluarkan atas nama merchant, yang biasanya kita kalau belanja, terus kita pindai, nah itu miliknya merchant, nah itu ya, kita pindai, kita masukkan angka yang harus dibayar, kita pastikan, ketika dipindai, nama merchantnya benar, baru kita masukkan angkanya, berapa yang harus kita bayar, baru desain, desain biasanya minta password lah ya, ada password, dikirim, udah selesai, nanti terkirim, ya sudah terbayarlah, nanti di sisi merchant, akan ada notifikasi, bahwa uangnya sudah masuk, jadi sebenarnya, sampai bayar, sebenarnya merchantnya sudah tahu, oh iya masuk, bapaknya bayar, gitu, itu terekod semua, betul, terekod semua, itu dari satu sisi, di merchant, merchant mode, juga ada yang sifatnya dinamis, tadi yang statis, yang gambar, stiker, itu kan murah ya, kalau pedagang gorengan, itu kan pakai stiker, tapi untuk merchant yang besar, itu dia pakai edisi, yang nanti akan memprint out, QR, itu bentuknya dynamic, artinya, angkanya bisa berubah-ubah, ya nanti kalau angkanya berubah-ubah, ini tinggal dipindai, enggak perlu memasukkan angka rupiahnya, kalau yang statis, itu kita memasukkan angka, kalau yang dinamis, itu enggak perlu memasukkan angka, tinggal dipindai, setuju, sudah terbayar, karena di dalam QR itu ada rupiahnya, itu enggak usah khawatir, bahwa ini salah potong ini, yang penting ketika dipindai, dibaca dulu Pak, nanti QR-nya orang ternyata, yang berikutnya, itu ada yang customer, jadi QR-nya dari customer, kalau Bapak punya HP, itu ada QR-nya di dalam, QR itu dibuka, nanti dipindai oleh, oleh pedagangnya, oleh merchantnya, nantilah di situlah, kemudian merchant bisa, membebankan berapa rupiahnya, tapi itu di situ mungkin, ada keuntungan merchant berarti Pak ya, enggak, enggak ada, enggak ada sama aja, malah sebenarnya merchant itu ada, ada kena fee ya, dari sistem ini, tapi dari sisi customer enggak ada, jadi free, enggak ada masalah, jadi pengguna kris ini, sangat diuntungkan, enggak ada masalah, kris ini sama dengan, dengan membawa uang tunai, jadi bayarnya, jadi kalau harganya 100, ya dibayar 100, enggak lebih, enggak kurang, enggak kurang, ini luar biasa, jadi ada dua itu, bentuknya, dan, kris ini yang hebatnya tadi, yang kami tanyakan, itu bisa dilakukan, tanpa tatap muka, artinya, orang yang jauh pun, misalnya di Jawa, ingin bayar, itu tinggal dikirimin aja, QR nya, udah, tolong bayar, dikirim masuk, udah barang bisa dikirim, kalau sekarang transaksi online, banyak nih, kalau teman-teman punya transaksi online, bisa menggunakan ini, oke, gimana cara bayarnya, tinggal kirim aja, QR kita, oh ini, yaudah, dia masukin QR nya, langsung dikirim, udah diterima uangnya kan, ya, nah, tinggal barangnya dikirim, jangan lupa kirim barang, oke, wah ini luar biasa, tribuners, ini Pak Agus, sudah menjelaskan panjang lebar, tentang, kris, baik, ini saya ke Pak Haryadi lagi nih Pak, ini kan, kemarin, kris sudah disosialisikan, di pasar-pasar, di tradisional, kalau nggak salah Pak ya, tantangannya mungkin Pak, di pasar ini tadi, antara uang tunai dan non-tunai ini kan agak-agak berat juga ini, bagaimana sejauh ini, yang dipersiapkan pemerintah kota Pak, soal tantangan-tantangan ini tadi, memang pertama kali kita bersosialisasi, tentu tantangan banyak, tantangan hambatan di lapangan, khusus para penegang, tapi pada dari pasar tersebut kan, ada level-level segmen, ini ya, pola pikir mereka di sana, tentu ada yang sudah mereka itu modern, ya modern, ada yang masih konvensional, oke, kalau nggak, pemikiran dah modern, sebenarnya kita nggak repot lagi, justru mereka yang minta, ya kan, oke, pemerintah mudah sekali, oke, tentu kita di, setiap pasar itu punya, toko-toko atau warung-warung, kios-kios atau apa, yang kita tokohkan, sebagai model di sana, mereka-mereka ini, yang kita jadikan model, teladan tadi, mereka tentu, akan mudah, kalau bahasannya, Jawa itu getok tular, menyampaikan kepada teman-teman yang lain, biar bisa ikut bergabung, jadi pemikiran tidak begitu berat, kita kan punya sisi yang terbatas, tetapi ketika kita mampu, menyampaikan kepada, pengurus di sana ada, asosiasi, ada pagi uban, ada tokoh-tokoh blok itu, mereka yang menyampaikan dengan sendiri, akhirnya, yang lain ikut, sebetulnya tantangannya, nggak begitu berat juga, ketika mereka tahu manfaatnya, positif, ya mereka langsung ikut, apalagi mereka punya anak-anak, yang udah generasi milenial kan, ya betul, jadi, justru pasar-pasar sekarang ini, udah, sebagian bisa dikatakan, 70% itu, ada generasi milenial, nah ini turun-temurun itu Pak ya, jadi mereka udah berubah, mereka ratan-tab punya smartphone semua, punya ATM semua, istilahnya kan begitu, apalagi dengan adanya, tadi Mas Deddy tadi, udah gencar, melakukan dari link tadi, itu link aja itu luar biasa, sosialisasi anak muda ya, itu udah, artinya hambatan dan tantangan itu, bisa diatasi dengan baik, mungkin ada program khusus mungkin, untuk berkolaborasi dengan BI misalnya, iya, kita dengan BI kan, masuk satu tim, tim pengendalian inflasi daerah, jadi, dalam tim pengendalian inflasi daerah itu, kita punya yang namanya tadi itu, depin informasi tadi, jadi itu salah satu memudahkan, bahkan untuk mengendalikan inflasi, tidak perlu lagi rapa-rapa tertemukan, saat cukup virtual meeting, ya kan, tentu, langsung mudah mengakses ke, para pelaku dari rantai distribusi, distributor, sub-distributor, agar sebagian sampai ke pasar, itu mudah diakses semua, sehingga, penyampaian masalah, krispon penelink aja itu, mudah mereka menerima, sebetulnya. Oh, oke, wah ini luar biasa ternyata, baik, saya bergeser ke Mas Deddy, ini Mas Deddy, jadi ada pertanyaan, sebenarnya ini, ingin mengklarifikasi juga sebenarnya, ini benar nggak, ini link aja menghadirkan metode pembayaran non-tunai hingga ke desa, ini keren ini, kalau ini sampai ke desa-desa ini, nah itu sudah sejauh mana pelaksanaannya di Kalimantan Barat, khususnya Mas Deddy. Siap, Pak Sabrutin, jadi betul sekali, link aja ini adalah, sudah sampai ke desa-desa, karena, aja kembali lagi, link aja itu adalah dari bagian Himbara ya, Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, dan tidak memungkirkan untuk BRI ini, adalah bank sudah sampai ke tingkat kecamatan, jadi di kecamatan itu kembali lagi bisa turun ke desa-desanya, dan disitulah ada banyak sekali sektor-sektor UMKM di desa-desa, ya di luar Puntianak, seperti Sambah, Apuah Sulu, Ketampang, dan lain-lain, itu sudah diakusisi oleh link aja, atau dari Himbara tersebut, jadi sudah sangat banyak, dan selain itu pun, link aja ini, terdapat untuk dilakukan atau melakukan pembayaran cashless-nya, seperti kayak pembelian PDAAM, ya pembayaran PDAAM, token listrik, pajak, atau restribusi pasar, pariwisata, terus ada juga untuk, apa, kesehatan, ya kan kesehatan seperti kayak rumah sakit di Puntianak, juga sudah ada beberapa yang, contohnya rumah sakit untan, itu sudah pembayarannya, sudah menggunakan QRIS link aja, link aja ya, oke, dan masih banyak lagi untuk rumah sakit yang lainnya, ada juga untuk, apa namanya, pendidikan, pendidikan kita juga sudah ada beberapa, seperti kayak kampus, Budi Utomo, Paut Aisyah, itu pembayarannya sudah menggunakan QRISnya, link aja nih, itu kita akuisisi bersama dengan Bang Himbara dari link aja, dan di situ juga, yang lagi gencar nih, sekarang adalah new normal, new normal itu adalah pariwisata saat ini lagi dibuka, ya kan, akan tetapi tidak menyamping dari protokol kesehatan, itulah saat ini yang lagi gencar dari link aja dan Himbara, untuk bekerja sama dengan pariwisata, pariwisata di daerah, ya kan, jadi di situ contohnya untuk tiket masuknya itu sudah melakukan pembayaran menggunakan QRIS link aja, atau dari Himbara, jadi tidak perlu persentuhan lagi dengan si penjual tiketnya, atau tiket boxnya dan lain-lain, terus itu juga detail untuk transaksinya terdata juga, terus juga di dalam lokasi apa namanya, pariwisata juga di situ banyak UMKM-UMKM ya penjual-penjual di situ, itu juga kita akan akuisisi juga di situ, dan selain di situ juga, masyarakat, kenapa sih link aja targetnya adalah di daerah, karena masyarakat targetnya kita adalah middle low, yang belum tersentuh perbankan salah satunya, contohnya yang belum memiliki atau kredit, atau ATM, atau rekening, dengan mendaftarkan link aja itu sangat mudah, tidak perlu menggunakan rekening, itu sudah bisa melakukan transaksi digitalisasi of cashless, dan kelebihannya link aja itu bisa tarik tunai tanpa kartu ATM, jadi tinggal klik aja di situ nominal berapa, nanti akan mendapatkan kompukasi itu selama 5 menit, kita berarti harus di depan pintu ATM terlebih dahulu ya, itu akan mendapatkan kode transaksinya, terus tarik tunainya seperti itu, itu sangat mudah sekali sih saat ini, dan saya mengutip dari perkataan Bapak, Pak Gubernur itu, kalau masyarakat atau anak muda sekarang, yang banyak di kantongnya, atau di koceknya itu banyak uangnya, itu anak muda sepuk, orang, kita ngutip dari pembicaraan Pak Gubernur ya, waktu itu kita presentasi, jadi seperti itu, kalau anak milenia sekarang itu, tidak ada membawa uang sama sekali, karena untuk transportasi, untuk jajah dan lain-lain, itu semuanya sudah menggunakan atau digitalisasi seperti itu. Oke, Pak Hini terima kasih Mas Didik, kita tiba juga di penghujung acara, mungkin sebelum kita tutup tribuners, kita ingin closing statement dari Pak Agus, tentang Chris ini, silakan disampaikan, bagaimana program-program BI, khususnya untuk menggencarkan transaksi non-tunai, silakan Pak Gus. Terima kasih Mas Didik, terkait sama non-tunai, kita tetap akan terus lakukan, kita gejarkan, non-tunai itu tentunya macam-macam, banyak sekali, bisa pakai pekartu, bisa internet banking, bisa mobile banking, bisa juga yang terakhir pakai Chris, kita akan terus sosialisasikan, karena kami yakin, bahwa non-tunai ini adalah, sistem pembayaran di masa akan datang, tidak hanya sekarang, tapi itu akan menjadi, keniscayaan di masa akan datang, nah itu kita akan terus kembangkan, dan kita akan sosialisasikan, ke seluruh masyarakat, dan ke seluruh sektor ekonomi, manapun yang bisa kita gunakan, harapannya dengan adanya non-tunai, ekonomi akan menjadi lebih tertata, yang kedua datanya terhimpun dengan baik, sebagai policy maker, kami bisa menggunakan datanya, yang kedua juga lebih meningkatkan, efisiensi ekonomi, yaitu tadi multiplier effect, dari keuangan yang ada di kita, moga-moga itu bisa, paling tidak menciptakan lapangan pekerjaan baru, dengan adanya internetnya, begitu Pak. Oke, Pak Agus, dari Pak Haryadi, mungkin silakan, bagaimana merespon, soal non-tunai, di tengah pandemi COVID-19, terima kasih, terima kasih, dengan adanya, penutupnya cashless tadi, dengan kris, dan link adanya, yang sedih tadi, itu ini bisa, tetap bisa menumbuhkan, pertumbuhan ekonomi di kota Puntianak, dan bisa melakukan efisiensi, dalam rangka transaksi, di ala beli tadi, mungkin itu yang bisa, Oke, mungkin dari Mas Didik, ada kalimat penutup Mas Didik. Oke, terima kasih, harapan dari, link aja, dari Mbara itu, salah satunya, untuk masyarakat, secara luas itu, bisa, transaksi menggunakan, cashless, atau kode QR, atau QR, biar mempermudah, transaksi, di masyarakat itu, dan selain itu, link aja, akan selalu men-support, dan mengedukasi, ya, untuk men-supportnya itu, kita akan selalu men-support, dengan memberikan, cashback, cashback, untuk meningkatkan, pendapatan, si, masyarakat tersebut, dari saya itu aja sih, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Didik, Tribuners, akhirnya, kita, sampai juga, di penghujung acara, terima kasih, Pak Agus, sudah hadir di studio kami, Pak Haryadi, Mas Didik, sampai lah kita, di hujung acara, bincang-bincang, pagi hari ini, sampai bertemu, pada pertemuan mendatang, dengan tema, dan topik berbeda, terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Sampai jumpa, dan selamat menikmati, PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kepikiran gak sih, gimana proses transaksi digital itu berjalan? Cara pembayaran yang cepat dan efisien menjadi salah satu faktor yang bikin pelanggan jadi makin nyaman bertransaksi. Karena itu, jawaban untuk transaksi cepat dan efisien telah dihadirkan oleh Bank Indonesia sejak 1 Januari 2020, yaitu KRIS. KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah standarisasi sistem pembayaran berbasis QR Code. Dengan adanya standarisasi ini, penyelenggara QR Code bisa saling terhubung dan sistem pembayaran pun jadi lebih efisien. Ibaratnya, semua bahasa QR yang berbeda-beda diterjemahkan menjadi satu QR standar yang bisa disken dengan berbagai aplikasi. Sebelum ada KRIS, merchant harus menyediakan ragam QR dari berbagai penyelenggara sistem pembayaran atau PJSP, di mana satu aplikasi PJSP hanya bisa membaca QR miliknya sendiri. Hal ini kurang efisien, karena merchant dan konsumen harus memiliki berbagai akun di berbagai PJSP. Setelah ada KRIS, merchant dan konsumen cukup memiliki satu QR dari PJSP yang sudah memakai KRIS, sehingga bisa disken oleh berbagai aplikasi PJSP yang konsumen miliki. Merchant cukup memiliki satu akun PJSP saja, jadi nggak ada lagi tuh kejadian di mana transaksi batal karena aplikasi QR milik konsumen berbeda dengan yang dimiliki merchant atau pedagang. Manfaat pakai KRIS yaitu, nggak repot dengan uang kembalian, Mengurangi risiko uang palsu Keamanan yang baik karena transaksi dilakukan melalui PJSP berizin Memudahkan pembukuan karena transaksi tercatat di aplikasi Murah dan universal karena merchant cukup memiliki satu akun yang bisa menerima pembayaran dari semua aplikasi PJSP. KRIS dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, merchant presented mode atau MPM statis dan dinamis. KRIS MPM statis yaitu satu QR Code yang sudah disediakan merchant dan tidak akan berganti untuk semua pelanggan. Cara pakai KRIS MPM statis Cari kode QR Merchant, Scan QR Code-nya, Masukkan nominal dan pastikan nama merchant sesuai dengan QR. Transaksi sukses! Berikutnya, KRIS Merchant Presented Mode atau MPM dinamis, Yaitu QR Code yang di-generate untuk setiap transaksi yang berbeda, Sehingga setiap pelanggan harus melakukan scan QR sekali pakai. Cara pakai KRIS MPM dinamis KRIS ditampilkan oleh merchant pada layar atau struk, Scan QR Code, Nominal transaksi akan muncul secara otomatis, Pastikan nominal dan nama merchant sudah benar. Transaksi sukses! Kedua, Customer Presented Mode atau CPM, Yaitu QR Code dimiliki oleh akun pelanggan dan discan oleh merchant. Cara pakai KRIS CPM Tunjukkan QR Code pelanggan di aplikasi melalui menu QR saya, Merchant membaca QR Code pelanggan, Nominal transaksi akan muncul otomatis, Pastikan nominal dan nama merchant sudah benar. Transaksi sukses! Jika pelanggan memiliki masalah dalam bertransaksi, Silakan hubungi kontak senter aplikasi yang digunakan oleh pelanggan. Jika merchant memiliki masalah dalam bertransaksi, Silakan hubungi kontak senter PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Selain itu, transaksi pakai KRIS juga menguntungkan dengan proses settlement yang langsung. Begini mekanisme pembayaran settlement dari pelanggan ke akun merchant. Settlement dilakukan setiap hari, Termasuk hari Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional. Langsung ke akaun yang terdaftar di PJSP yang bekerja sama dengan merchant, Merchant hanya dikenakan biaya merchant discount rate atau MDR. Merchant dapat bertanya ke PJSP yang bekerja sama dengan merchant mengenai besaran MDR. Yuk pakai KRIS untuk usaha kamu! Begini cara daftar KRIS sebagai merchant. Isi form dan siapkan dokumen pendukung yang diminta oleh PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Kirimkan dokumen yang dibutuhkan kepada PJSP. Tunggu verifikasi dari PJSP. Dapatkan QR dari PJSP. Lakukan tes transaksi dan periksa settlement uang masuk esokan harinya di rekening yang terdaftar. Jika merchant telah memiliki QR code sebelumnya, Silahkan meminta penggantian QR code menjadi KRIS ke PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Jika merchant telah memiliki KRIS dan ingin menambah kerja sama dengan PJSP lainnya, Silahkan infokan nomor merchant ID ke PJSP lainnya tersebut. Jadi, lebih enak pakai KRIS kan? Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia. Kita perluMarco. Kita perluMarco. Ini adalah dipercayaan periksa setiap makna. Ini adalah dipercayaan periksaan tersebut. Ini adalah dipercayaan periksaan tersebut.